Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Tak berpihaknya pemerintah Kota Banjarbaru terhadap nasib tenaga kontrak yang telah bekerja belasan tahun dan tidak lolos seleksi mendaftar P3K tahun 2021 ditepis Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah Sulitnya pendaftaran ini lantaran adanya ketidaksamaan persepsi dan pemahaman tentang penerimaan P3K dengan harapan semua tenaga kontrak yang mendaftar dapat lulus Lamanya pengabdian sebagai tenaga kontrak di pemerintah Kota Banjarbaru tak sepenuhnya menjamin dapat lolos seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan P3K Seperti diketahui proses seleksi P3K administrasi di Banjarbaru diduga terjadi kejanggalan yang membuat peserta yang mendaftar merasa kecewa Menanggapi perihal tersebut Sekdako Banjarbaru menyebut kekecewaan kawan-kawan tenaga kontrak yang tak lolos seleksi sangat manusiawi dan wajar Dirinya pun pernah mendengar dan menerima langsung keluhan yang mereka sampaikan Karena itu anggapan tak berpihaknya Pemko Banjarbaru terhadap nasib tenaga kontrak yang telah bekerja belasan tahun dan tak lolos seleksi mendaftar P3K ditepis Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Syed Abdullah Jadi kita ini dalam urusan pegawai sama sekali tidak punya kewenangan Jadi kewenangan pegawai ini tidak ada Murni kewenangan ini berada di pusat Jadi kami tidak bisa menyebatan ini Yang kami bisa lakukan adalah kemarin dengan banyak penghonor ini Kami mengajukan ke pusat itu formasi kebutuhan pegawai itu Kami berikan banyak untuk 3K Itulah bentuk pertolongan kami kepada mereka Tetapi ketika formasi itu disetujui Kembali lagi pusat yang membuat syarat-syarat ini yang sulit Seandainya syarat itu Pemko yang membuat lain ceritanya Lain halnya jika kewenangan dapat dilakukan pemerintah kota Maka lain ceritanya Pusat yang membuat aturannya Dan sejumlah kabupaten kota di Kalsel Juga telah melakukan hal itu sesuai aturan pusat Pemko akan taat aturan Jika aturan itu sudah diterapkan tahun depan Meski begitu lanjut cek dah Pemko Banjarbaru akan mengambil sikap paling akhir Setelah kabupaten kota di Kalsel menerapkan aturan pusat tersebut Rizbana Banjar TV Terima kasih